Gempa dengan magnitudo 5,5 mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ketaran gempa terasa kuat hingga Kabupaten Tasikmalaya akibatnya bangunan kantor urusan agama Kecamatan Cipatujah, Ambruk. Kamera milik warga merekam kerusakan parah di kantor urusan agama Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada kamis pagi. Akibat getaran gempa atap kantor KUA, Ambruk, dan menimpa sejumlah kursi serta alat elektronik. Kejadian ini juga menyebabkan dinding bangunan KUA retak. Untunglah peristiwa itu terjadi saat tidak ada pegawai di lokasi kejadian. Data forum komunikasi Tagana Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan gempa Pangandaran dengan magnitudo 5,5 ini juga merusak rumah seorang warga di Kecamatan Salau. Meski demikian, tidak ada laporan tentang jumlah korban. Akibat dampak-dampak. Untuk laporan ke kami yang masuk, Pasca Gempa di Pangandaran, itu baru dua lokasi yang masuk ke kami, yaitu di Kecamatan Cipatujah, yang terdampak itu gedung KUA Kecamatan Cipatujah, itu mengalami rusak berat, mengalami kerusakan di Atap, Ambruk, dan satu lagi itu di Kecamatan Salau, tepatnya di Desa Sukarasa, itu satu rumah, jindinya jebol. Seperti diketahui, gempa dengan magnitudo 5,5 mengguncang Kabupaten Pangandaran pada Kamis pagi 28 Desember. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut pusat gempa berada 80 km barat daya Kabupaten Pangandaran di kedalaman 14 km. Meski begitu, gempa Pangandaran ini tidak berpotensi terjadinya tsunami. Deden Rahadian, Tasik Malaya, Jawa Barat